Intro Irak adalah salah satu negara di timur tengah yang tidak lepas dari sejarah konflik Pemerintah Irak yang sekarang tentu jauh berbeda dengan pemerintah Irak era 90-an ketika Irak masih dipimpin oleh sang diktator Saddam Hussein Dan perang Irak melawan Amerika Serikat yang meletus tahun 2003 menjadi salah satu peristiwa paling fenomenal di awal abad ke-21 Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai invasi Amerika Serikat ke Irak dan digantungnya Saddam Hussein pada tahun 2006 hingga kondisi Irak pasca perang Intro Iran dan Amerika Serikat adalah sekutu dekat hingga awal tahun 1970-an yaitu saat Iran masih berbentuk dinasti yang dimimpin oleh Reza Pahlavi Namun ketika pemerintah Iran berubah resim akibat revolusi Islam pada Februari 1979 membuat Iran mulai berpaling dari Barat dan ingin mengekspor revolusi Iran ke seluruh wilayah Persia setelah tumbangnya dinasti Pahlavi yang pro-barat di Iran Setelah itu Barat memandang negara tetangganya Iran yaitu Irak ternyata tidak terlalu menyebalkan karena ada negara yang lebih menyebalkan bagi Amerika Serikat yaitu Iran pasca revolusi Alhasil Barat memungkinkan untuk bernegosiasi dengan Irak Amerika Serikat berusaha memanfaatkan situasi konfrontasi antara Irak dan Iran karena Irak bisa dijadikan aliansi Amerika Serikat untuk melawan resim Iran yang baru Sementara itu hubungan Iran dengan Irak semakin tidak harmonis ketika Iran menginginkan revolusi Iran diekspor ke negara-negara sekitarnya termasuk ke Irak Jadi pemerintah Iran berharap rakyat Irak yang di wilayah Kurki juga melakukan revolusi kepada pemerintah Irak yang dianggap Iran adalah resim pengganggu dan brutal akibat manuver pemerintah Irak kepada Iran Pemerintahan Baat Irak tentu tidak akan setuju justru pemerintahan Irak malah menentang balik pihak Iran Saddam Hussein yang kala itu baru naik ke tampu kekuasaan pemerintah Irak merespon untuk memutus hubungan diplomatik dengan Iran Itu yang menjadi alasan meletusnya perang Iran-Irak atau perang Teluk Persia selama 8 tahun Irak yang kurang kepersiapan dalam menghadapi Iran harus meminta bantuan ke Barat untuk membantu Irak agar bisa memenangkan pertempuran Hal itu pun disetujui oleh Barat Atau mungkin perang ini merupakan hasil kompor dari Amerika Serikat dengan menjanjikan kepada pemerintah Irak bahwa Amerika Serikat bersedia akan membantu Irak jika berperang melawan Iran Wilayah Kurdi yang mayoritas siah pun menjadi sasaran resim Baat Irak Karena disinyalir wilayah tersebut menjadi pusat pergerakan kelompok makar kepada pemerintah Irak yang didukung oleh Iran Maka Irak melakukan operasi dengan mengutus Ali Hassan Al-Majib yang merupakan sekjen biru utara Partai Baat dan sekaligus sebagai saudara sepupu Saddam Hussein untuk membersihkan para pemberontak Irak di wilayah Irak Utara yang disebut sebagai Operasi Anfal Pertahun 1980-an dimana operasi tersebut bertujuan untuk membersihkan etnis Kurdistan di wilayah Irak Utara yang dianggap Irak telah memberontak pemerintah Irak dan beraliansi dengan pemerintah Iran Maka Ali Hassan pun menyerang wilayah Kurdi dengan berbagai macam cara termasuk menggunakan senjata kimia sehingga Ali Hassan dijuluki oleh Barat sebagai Ali Sikimia Banyak yang menilai hal ini adalah lampu hijau dari Amerika Serikat karena Amerika Serikat telah membantu Irak dalam perang melawan Iran serta diam saat terjadinya Operasi Anfal Walaupun endingnya, operasi ini pula yang dijadikan alasan Amerika Serikat nantinya untuk menginvasi wilayah Irak pada tahun 2003 serta menyebut Operasi Anfal adalah sebuah tragedi genosida yang dilakukan oleh pemerintahan Irak Tahun 1991, tepatnya pasca invasi Irak ke Kuwait yang berakhir dengan kegagalan Irak mempertahankan wilayah Kuwait sebagai negara punikanya membuat Amerika Serikat mulai melihat manuver Irak ini dianggap mengancam kehadiran Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah Hal ini mengakibatkan Amerika Serikat mulai beralih fokus dengan menetapkan kebijakan luar negeri yang disebut sebagai Policy of Containment atau kebijakan penahanan di wilayah Timur Tengah Sebelumnya kebijakan ini ditunjukkan untuk Uni Soviet Namun setelah berakhirnya Perang Dingin dan bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991 kebijakan ini beralih ke Timur Tengah salah satunya ditunjukkan kepada pemerintah Irak Saat Perang Dingin, Amerika Serikat menggunakan kebijakan ini untuk menghentikan pengaruh komunisme Soviet ke seluruh dunia termasuk di Eropa Timur, Afrika, Asia, dan Amerika Latin Amerika Serikat membantu negara-negara yang menyatakan anti-komunisme Contohnya dalam Perang Saudara Korea, Perang Kualisme Jerman, serta Perang Saudara Vietnam Namun berakhirnya sistem komunisme pada tahun 1991 membuat kebijakan ini akhirnya bergeser ke Timur Tengah Momen yang diambil adalah ketika invasi Irak ke Kuwait pada tahun 1991 Saat itu Irak dikutuk oleh Koalisi Amerika Serikat akibat tindakan Irak yang sudah menduduki wilayah Kuwait Akhirnya pasukan koalisi yang dibimpin oleh Amerika Serikat mengumpulkan kekuatan untuk mengusir Irak dari wilayah Kuwait dalam Perang Teluk tahun 1991 atau yang sering disebut juga sebagai Perang Teluk Pertama Maka untuk menahan laju manuver Irak atas negara-negara sekitarnya Amerika Serikat memulai kebijakan penahanan ini kepada Irak Sehingga gerak-gerik pemerintah Irak termasuk Saddam Hussein selalu diawasi oleh Amerika Serikat dan sekutu Setelah kalahnya Irak dalam perang di Kuwait Militer Irak pun diusir dari wilayah Kuwait serta Irak mendapat sanksi ekonomi internasional dan pasukan koalisi Amerika Serikat memperlakukan zona larangan terbang kepada pemerintah Irak Tujuannya adalah untuk melindungi warga sipil Irak di wilayah utara dan selatan Melalui kebijakan penahanan yang ditujukan kepada pemerintah Irak Amerika Serikat berusaha mengintervensi pemerintah Irak Agar pengaruh resim Saddam Hussein di Irak tidak meluas ke negara-negara lain di Timur Tengah Hal yang ditakutkan Amerika Serikat adalah Irak mampu mempengaruhi negara-negara tetangganya untuk berkualisi menentang balik kehadiran Amerika Serikat di Timur Tengah Lalu Amerika Serikat melihat ada kelompok neokonservatif di Irak yang menginginkan perubahan resim di Irak Artinya ada beberapa kelompok di Irak yang menginginkan Saddam Hussein lengser sebagai presiden Irak Dan Amerika Serikat bisa memanfaatkan ini untuk dijadikan alat Ya mirip-mirip konflik surya sekarang lah era Basir al-Assad Tanggal 3 April 1991 setelah Perang Teluk Dewan Keamanan BPP mengeluarkan resolusi 687 untuk Irak sebagai syarat resmi genjatan senjata Irak dengan pasukan koalisi Amerika Serikat Beberapa isi resolusi tersebut adalah Irak harus menetapkan garis perbatasan dengan kuwait Irak harus mematuhi protokol jenewa tahun 1925 soal pelarangan penggunaan senjata kimia dan biologi atau yang disebut sebagai senjata pemusnah masal serta mematuhi perjanjian non-proliferasi soal pembatasan senjata nuklir yang sudah berlaku sejak tahun 1968 Selain itu, Irak juga harus mengizinkan inspeksi senjata yang dilakukan oleh Badan Tenaga Atom Internasional Selain itu, Irak juga harus bersedia bayar ganti rugi akibat perang Kemudian, di tanggal 6 April 1991 Irak pun menerima resolusi 687 dari PBB Artinya Irak dan pasukan koalisi sudah pertama ya Bang? Ya, secara de facto sudah Karena Irak sudah menerima resolusi PBB Tapi, Irak juga harus memenuhi syarat-syarat dari PBB tadi Maka, pada tanggal 18 April 1991 PBB membentuk United Nations Specialty Commission atau UNS.com dan menunjuk Rolf Ikaus sebagai Direktor Eksekutif dan Scott Reuters sebagai Kepala Inspektur Badan ini dibentuk oleh PBB dengan tujuan untuk membantu kerja Badan Tenaga Atom Internasional dalam Inspeksi Senjata Kimia dan Biologi di Irak Amerika Serikat pun menghibahkan pesawat Lockheed U-2 kepada UNS.com Apakah benar Irak mengembangkan senjata kimia dan biologi? Hal ini bertujuan agar Timur Tengah bebas dari senjata pemusnah masal serta menjadi kawasan bebas nuklir Sekilas memang tujuannya bagus Mulia sekali memang Tahun 1991 sampai tahun 1994 Badan Tenaga Atom Internasional mengklaim telah menemukan beberapa dokumen bukti rencana pembuatan nuklir serta menghancurkan bahan-bahan kimia yang akan dijadikan sebagai senjata Salah satu orang yang paling dicari adalah Rehab Toha Al-Azari Yang merupakan dokter ahli mikrobiologi lulusan University of East Anglia di Norwich, Inggris Dia bekerja sebagai Kepala Produksi di Pabrik Al-Hakum Tahun 1993, Rehab Toha pergi ke New York untuk memenuhi panggilan UNS-Kom dan menjelaskan soal Pabrik Al-Hakum yang diduga oleh UNS-Kom bukan pabrik kimia biasa Rehab Toha pun menjelaskan bahwa Pabrik Al-Hakum hanyalah pabrik bakan ternak biasa Namun penyelidikan UNS-Kom pun terus berlanjut hingga tahun 1995 Pihak UNS-Kom menemukan dokumen yang menjelaskan bahwa Irak telah membeli growth medium sekitar 10 ton Setelah dokumen itu ditanyakan akhirnya Rehab Toha pun mengaku telah menambahkan bahan plutolisme, antraks, dan aflatoksin untuk bahan senjata Namun menurut Rehab Toha produksi senjata tersebut untuk pertahanan Irak saat Irak sedang berperang melawan Iran Rolf Agus mundur sebagai Direktur Aksekutif UNS-Kom kemudian jabatan diberikan kepada Richard Butler Setelah pergantian Direktur UNS-Kom, Scott Reiter yang sebagai Kepala Inspeksi menilai UNS-Kom mulai berbeda Dalam pewawancaranya, Reiter mengatakan Saya dan tim saya mendapat tugas mulia dari BBB untuk menginspeksi senjata Irak bukan untuk hal lain Reiter dan timnya ingin secepat mungkin menyelesaikan mandat dari BBB itu Nampaknya hal ini tidak disukai oleh Amerika Serikat Pasalnya, jika Inspeksi selesai maka sanksi ekonomi Irak akan segera berakhir dan tidak ada lagi alasan untuk Amerika Serikat memperlakukan kebijakan penahanan kepada Irak Reiter menjemulkan bahwa yang mereka cari bukanlah senjata pemusnah masal melainkan resim Saddam UNS-Kom dinilai telah dijadikan alat untuk mengoreksi informasi pertahanan Irak serta mencari cara untuk menyinggirkan Saddam Hussein Reiter juga merasa beberapa pejabat Irak tidak kooperatif karena membatasi akses UNS-Kom dalam pekerjaannya Akan tetapi, Reiter juga tidak setuju jika UNS-Kom dijadikan alat mata-mata Amerika Serikat Dengan begitu, Scott Reiter memutuskan untuk mundur sebagai Kepala Inspektur Senjata UNS-Kom pada Agustus 1998 setelah pihak Irak memutus hubungan kerjasama dengan UNS-Kom Setelah itu, Scott Reiter menjadi pengkritik kebijakan luar negeri Amerika Serikat sampai sekarang Saat ini, Scott Reiter pun sering mengkritisi kebijakan Amerika Serikat terhadap perang Rusia dan Ukraina Sehingga di Amerika Serikat sendiri, dia dianggap sebagai propaganda pro-Rusia untuk meng-counter arusofobia di Amerika Serikat Ketidakkooperatifan Irak Itu dikarenakan pihak PPP menuntut agar Irak memberikan akses tanpa batas kepada UNS-Kom Tujuannya agar inspeksi mencakup seluruh wilayah aspek dan tempat di Irak Dengan begitu, UNS-Kom berusaha menginspeksi tempat-tempat sentral di Irak Seperti kantor-kantor kementerian serta kantor partai Ba'at Tentu pihak Irak tidak mengizinkan hal ini terjadi Irak masih merasa harus melindungi privasi negaranya Irak pun menuduh ada mata-mata dari UNS-Kom Sehingga Irak memutuskan hubungan kerjasama dengan UNS-Kom Hal itu membuat pihak PBB menilai bahwa Irak tidak kooperatif Dan menyatakan bahwa Irak sudah melanggar resolusi 687 PBB Setelah itu, Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton Mengesahkan Undang-Undang Pembebasan Irak pada tanggal 31 Oktober 1998 Amerika Serikat bersedia membantu kelompok oposisi di pemerintah Irak Tujuannya untuk menyinggirkan Saddam Hussein untuk menciptakan demokrasi di Irak Karena saat itu memang resim Saddam dinilai otoriter Setelah itu, pihak Amerika Serikat membuat koalisi Dan berencana untuk menyerang Irak pada tanggal 11 September 1998 Dalam operasi Desert Thunder Namun hal ini dibatalkan karena pihak Irak bersedia diinspeksi kembali Setelah ancaman operasi tersebut Namun satu bulan kemudian, secara mengejutkan Operasi Desert Fox untuk mengebumi Irak selama 4 hari Pada tanggal 16-19 Desember 1998 Hal ini memunculkan responder berbagai kalangan Dari pihak eksternal, ada Rusia dan China mengancam tindakan ini Sementara di pihak internal juga terjadi perdebatan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat akhirnya memaksudkan Presiden Bill Clinton Dengan tuduhan sumpah palsu, penyalahgunaan jabatan, serta menghalangi keadilan Namun, Bill Clinton gagal dicobot jabatannya Setelah suara mayoritas masih mendukung Clinton sebagai Presiden Amerika Serikat Dan dia dibebaskan oleh Senat Amerika Serikat Duh, duh, kadang-kadang ya Dengan konfrontasi itu, Irak pun melarang inspeksi senjata kembali Berarti Irak marah ya bang? Ya marah lah, orang tiba-tiba dibomok PBB pun membentuk badan lanjutan yaitu United Nations Monitoring Verification and Inspection Commission atau UN MOVIC Badan ini dimaksudkan untuk mengganti UNSKOM yang dianggap belum berhasil menjalankan tugasnya Namun, Irak tetap dalam menirinya untuk tidak mengizinkan inspeksi kembali Irak pun berkomitmen akan menembaki pesawat yang melintas di zona larangan terbang Sementara itu, kelompok oposisi Irak yang didukung oleh Amerika Serikat Terus memprotes pemerintah Saddam Hussein 7 November tahun 2000 Amerika Serikat mengadakan pemilihan umum Presiden untuk perode 2001-2005 Dan dimenangkan oleh George Walker Bush Sekaligus menjadikan dirinya sebagai Presiden ke-43 Amerika Serikat George Bush dinilai lebih agresif daripada Bill Clinton Soal kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Irak 8 bulan setelah menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat Bush dihadapkan dengan peristiwa yang paling fenomenal pada awal abad 21 Apa itu? Yaitu insiden WTC dan Pentagon pada tanggal 11 September 2001 Amerika Serikat menuduh insiden tersebut dilakukan oleh kelompok teroris Al-Qaeda Serta menuduh Irak telah terlibat dengan serangan itu Paniklah ya seluruh dunia kan Maka dimulailah isu global terorisme Setelah kejadian ini, pihak Amerika Serikat memiliki rencana untuk menyerang Irak Setelah itu dilanjutkan ke negara-negara sekitarnya Ini merupakan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah Sehingga tentu banyak alasan yang dipropagandakan oleh Amerika Serikat Untuk mendapatkan simpati serta dukungan dari masyarakat global Ya mungkin mereka lagi ke buta aja sih Karena gak tau lagi mau ngapain Soviet kan sudah runtuh gitu loh Pilihan jatuh kepada negara-negara Timur Tengah Awalnya insiden 9-1-1 yang dijadikan alasan Amerika Serikat untuk menyerang Irak Karena tuduhan Amerika Serikat bahwa Saddam berhubungan langsung dengan jaringan Al-Qaeda Yang merupakan pelaku 9-1-1 Walaupun alasan itu tidak terbukti Serta banyak negara sekutu yang juga tidak setuju soal rencana invasi ke Irak Ini merupakan wawancara seorang mantan jenderal bintang 4 Amerika Serikat Yaitu Wesley Clark Yang pernah bertugas dari tahun 1966 hingga tahun 2000 Dia merupakan veteran perang Vietnam dan Kosovo Dalam wawancaranya pada tahun 2007 Momen di mana Irak sedang perang saudara dan Saddam Hussein sudah dieksekusi mati Dia menceritakan bagaimana rencana Amerika Serikat setelah insiden 9-1-1 About ten days after 9-11, I went through the Pentagon And I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz I went downstairs just to say hello to some of the people on the joint staff Who used to work for me And one of the generals called me in He said, sir, you gotta come in and talk to me a second I said, well, you're too busy He said, no, no He says, we've made the decision we're going to war with Iraq This was on or about the 20th of September I said, we're going to war with Iraq, why? He said, I don't know He said, I guess they don't know what else to do So, I said, well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda? He said, no, no He says, there's nothing new that way They just made the decision to go to war with Iraq He said, I guess it's like, we don't know what to do about terrorists But we've got a good military and we can take down governments And he said, I guess if the only tool you have is a hammer Every problem has to look like a nail So, I came back to see him a few weeks later And by that time we were bombing in Afghanistan I said, are we still going to war with Iraq? And he said, oh, it's worse than that He said, he reached over on his desk He picked up a piece of paper And he said, I just He said, I just got this down from upstairs Meeting the Secretary of Defense Office today And he said, this is a memo that describes how we're going to take out Seven countries in five years Starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan And finishing off Iran I said, is it classified? He said, yes, sir I said, well, don't show it to me Gimana, Amerika Serikat lagi gabut aja kan? Sehingga, dengan alasan incident 9-1-1 tidak kuat untuk menyerang Iraq Maka turuhan beralih ke senjata biologis dan nuklir Iraq dianggap memiliki senjata biologis dan nuklir Atau senjata pemusnah masal Di dunia internasional disebut sebagai weapons of mass destruction Karena Iraq tidak mau diinspeksi kembali oleh pihak PBB Maka pada tanggal 16 Oktober 2002 Amerika Serikat mengadakan Kongres Untuk memberikan sejumlah pernyataan Untuk menguatkan argumenya kepada internasional Bahwa resim Saddam Hussein adalah resim berbahaya di dunia Berikut ini adalah pernyataan Amerika Serikat Dalam Kongres pada tanggal 16 Oktober 2002 1. Pengabayan Iraq soal syarat genjatan senjata yang diajukan pasukan koalisi kepada Iraq Setelah konflik dengan Kuwait tahun 1991 2. Iraq memiliki senjata biologis dan kimia serta mengembangkan nuklir Sehingga membahayakan keamanan internasional termasuk pihak Amerika Serikat dan kawasan Teluk Persia 3. Penindasan resim Saddam Hussein terhadap warga sipilnya 4. Rencana Iraq untuk menggunakan senjata pemusnah masal terhadap negara lain dan warga sipilnya 5. Jaringan Al-Qaeda pelaku 911 posisinya berada di Iraq 6. Irak sudah membantu serta melindungi teroris internasional untuk menentang Amerika Serikat 7. Irak memberikan hibah kepada anggota pelaku 911 8. Pihak Amerika Serikat sedang melawan teroris 8. Akan tetapi Irak malah membantu dan pelindunginya 9. Turki, Kuwait, dan Arab Saudi merasa terancam oleh resim Saddam Hussein di Iraq 10. Konfrontasi Irak dan Amerika Serikat sejak meletusnya Perang Teluk Pertama 11. Amerika Serikat berkomitmen melawan teroris internasional dan kelompok anti Amerika Serikat 12. Penghapusan resim Saddam Hussein di Irak untuk digantikan dengan sistem demokrasi di Irak Itu merupakan alasan-alasan Amerika Serikat untuk memusuhi Irak atau yang sering disebut sebagai resolusi Irak Poin-poin itu pun akhirnya diajukan ke Dewan Keamanan PPP Maka pada tanggal 8 November 2002 Dewan Keamanan PPP menyetujui tuntutan ini Sehingga mengeluarkan resolusi kembali yaitu resolusi 1441 Untuk menekan Irak agar mau diinspeksi kembali soal tuduhan pengembangan senjata pemusnah masal Resolusi ini disetujui oleh 15 negara anggota Dewan Keamanan PPP termasuk 5 negara anggota permanen Artinya apa bang? Artinya karena pihak Amerika Serikat menuduh bahwa Irak masih mengembangkan senjata pemusnah masal Jadi PPP melalui badan pembentukannya yaitu UN Movic Yang dibantu oleh Badan Tenaga Atom Internasional Diizinkan kembali oleh Irak untuk menginspeksi senjata di Irak pada tanggal 27 November 2002 Bagaimana hasilnya bang? Ketua Eksekutif UN Movic yaitu Hans Blix Dalam laporannya kepada Dewan Keamanan PPP pada tanggal 7 Maret 2003 Menyatakan bahwa Irak tidak terbukti memiliki senjata pemusnah masal Namun negara-negara barat tetap ingin menginvasi Irak 17 Maret 2003 Presiden Amerika Serikat George Bush mengeluarkan ultimatum Agar Saddam Hussein menyerahkan diri serta harus meninggalkan Irak dalam tenggat waktu selama 48 jam Esok harinya pada tanggal 18 Maret Negara-negara NATO mengadakan diskusi untuk mempersiapkan invasi ke Irak Namun ada beberapa negara NATO yang tidak setuju Seperti Perancis, Kanada, dan Jerman Sementara Rusia yang sebagai pihak eksternal menyarankan Agar masalah bisa diselesaikan lewat diplomasi saja Beberapa warga sipil di Inggris dan Amerika Serikat pun sebelumnya mengadakan protes anti perang Namun ini tidak menyurutkan niat negara-negara yang pro dengan invasi ke Irak Dengan alasan pembebasan Irak dari resim Saddam Hussein Tanggal 19 Maret 2003 Presiden Amerika Serikat berpidato Untuk mengumumkan dimulainya operasi pembebasan Irak Inilah alasan yang sering digunakan Putin untuk invasinya ke Ukraina tahun 2022 Amerika Serikat menduduki wilayah negara lain dengan alasan keamanan nasionalnya Tapi didiamkan saja oleh dunia Tetapi ketika Rusia menyerang Ukraina dengan alasan yang sama seperti Amerika Serikat gunakan untuk menyerang Irak Sebagaimana alasan keamanan nasional negaranya Namun dunia justru mengutuk Rusia Tapi bukan berarti gua mendukung invasi ya Secara hukum internasional Menduduki negara lain dengan kekuatan militer adalah tindakan ilegal Artinya Rusia dan Amerika Serikat sama-sama melakukan tindakan ilegal Tetapi beda perlakuannya Sampai-sampai Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan Jika kalian susah tidur akibat konflik Rusia dan Ukraina Bayangkan saja perang ini di Afrika Perang ini di Timur Tengah Bayangkan saja Ukraina adalah Palestina Dan bayangkan saja Rusia adalah Amerika Serikat Maknanya tersirat luar biasa bagi gua ini Tapi bukan berarti gua dukung perang ya Cuma beda saja dunia menanggapinya Padahal kedua negara tersebut sama-sama memperhalus diksinya untuk melakukan penyerangan Jika Amerika Serikat menggunakan kata operasi pembebasan Irak untuk membenarkan invasinya Sementara Rusia menggunakan diksi operasi militer khusus Perbedanya hanya pada letak sikap dunia terhadap konflik kedua negara Di waktu yang berbeda Oke lanjut Maka pada tanggal 20 Maret 2003 Pukul setengah 6 pagi waktu Bagdad Pasukan koalisi yang dipimpin oleh General Tommy Franks Menurunkan tentaranya untuk menuduki Irak Dan ledakan pertama pun terdengar Operasi ini menggunakan kode santi operasi pembebasan Irak Empat negara membentuk koalisi Yaitu saat awal invasi ada Amerika Serikat dengan 250 ribu tentara Inggris 45 ribu tentara Australia 2 ribu tentara Dan Polandia 200 tentara dari kompi pasukan khusus Polandia Nantinya pasukan koalisi akan disambut oleh kurang lebih 70 pasukan Kurdistan Yang juga sebagai pemberontak pemerintahan Saddam Hussein Pasukan koalisi berangkat dari wilayah Kuwait untuk menuduki wilayah Irak di bagian selatan Tujuannya untuk menuduki ladang minyak Rumela di perbatasan Irak dan Kuwait Dan terus berlanjut ke wilayah Nasiriyah Tanggal 4 April 2003 Pasukan koalisi berhasil menduduki kota Al-Najjav Yang artinya separuh wilayah Irak sudah diduduki oleh pasukan koalisi Setelah itu kota Basroh Yang juga berhasil dikuasai dua hari berikutnya Bersamaan dengan kota Karbala Irak pun mulai memfokuskan pertahanan di wilayah utara Untuk mempertahankan istana Bagdad Tanggal 9 April 2003 Ibu kota Irak yaitu Bagdad Telah diduduki oleh pasukan koalisi Dengan begitu runtuhlah resim Saddam Hussein dan partai Ba'at Irak Sementara Presiden Irak tentu melarikan diri Tanggal 15 April 2003 Kota Tigrit berhasil diduduki oleh pasukan koalisi Tanggal 1 Mei 2003 Presiden Amerika Serikat mengumumkan berakhirnya operasi pembebasan Irak Atas kemenangan pasukan koalisi Hal ini pun disambut baik oleh warga Irak di kota Bagdad Ketika pasukan Amerika Serikat berhasil menguasai penuh wilayah Irak Sekaligus ada momen yang paling bersejarah dalam operasi di Irak Yaitu penurunan patung Saddam Hussein oleh rakyatnya sendiri Setelah itu wilayah Irak bukan langsung menjadi tenang Pertemuran masih berlanjut dengan skala kecil Antara pasukan koalisi dengan pasukan Irak yang pro Saddam Hussein Sementara Presiden Irak buruk untuk bersemuji dari kejaran pasukan koalisi Selanjutnya misi pasukan koalisi adalah mencari Saddam dalam persembunyanya Operasi Fajar Merah dikerahkan pada Juli 2003 Untuk mencari Saddam Hussein dalam persembunyanya ke selasalah wilayah Irak Tujuannya untuk diadili Tanggal 13 Desember 2003 Saddam pun ditemukan di wilayah outdoor Dan diseret oleh pasukan koalisi tanpa perlawanan Saddam pun ditetapkan sebagai tahanan perang Dan dihadapkan oleh beberapa persidangan Dengan turuhan kejahatan perang serta genosida Saat operasi Anfal tahun 1980-an Tanggal 3 November 2006 Saddam Hussein dinyatakan bersalah oleh persidangan dengan hukuman mati 26 Desember 2006 Saddam pun meminta banding Namun bandingnya ditolak Sebelum dieksekusi Saddam Hussein meminta untuk ditembak saja Namun keputusan tetap mengarahkan Agar Saddam Hussein diaksekusi dengan cara digantung Akhirnya tanggal 30 Desember 2006 Saddam Hussein pun diaksekusi di tiang gantungan Setelah itu perang pun berlanjut menjadi perang saudara Irak Saddam Hussein diaksekusi dengan cara digantungan